Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin tutorial mungkin juga enggak Bagaimana cara memunculkan kayak semacam informasi pada layar game gitu ya Jadi kalau misalnya kalian suka lihat di Youtube juga gitu ya, benchmark-benchmark Dan disini kita akan langsung saja membuka misalnya contohnya disini kita akan menggunakan software yang namanya MSI Afterburner ya Kalau misalnya kalian belum download sih ya download aja ya, tapi disini kita nggak akan overclock Walaupun ya overclocknya nggak overclock sampai kayak gimana gitu, ini overclocknya cuma tinggal dinaikin, udah gitu ya Sini mungkin kita akan ke setting yang lambangnya gear gitu ya Dan sini kita akan ke monitoring dan disini kalian bisa melihat disini ya ada beberapa untuk settingnya gitu Disini ada ya kayak semacam frame rate, frame time dan sebagainya Kalian cukup checklist aja misalnya disini checklist gitu ya Tapi kalau misalnya kalian udah di checklist gini, kalian jangan lupa untuk klik misalnya disini Dan kalian checklist lagi yang show in on screen display ya Disini kita akan checklist dan kalian bisa pilih mau text atau mungkin graph atau mungkin text dan graph gitu ya Dan nanti kalau misalnya udah nanti disini akan ada tulisan in OSD atau mungkin on screen display ya Dan kalau misalnya udah kalian bisa mungkin kalian bisa checklist misalnya Dan disini kalian bisa uncheck kalau misalnya yang nggak ada Dan setelah di checklist misalnya, kalian misalnya yang GPU 2 usage Kalian jangan lupa untuk klik dan kalian cukup pastiin yang disini show in on screen display ya Dan setelah itu kalian cukup apply saja ya kan Dan kalau misalnya ini apa nih on screen display Okay, limiter dan sebagainya Okay, benchmark dan monitoring Tapi kalian jangan lupa juga untuk menginstall salah satu companion ininya ya Untuk up-nya gitu ya Atau mungkin ini apa nih Tiba-tiba mirilis kebuka ya Jadi kalian jangan lupa untuk menginstall juga Riva tunernya Jadi saat kalian menginstall MSI afterburner Jangan lupa untuk menginstall juga si Riva tunernya Dan kalian juga bisa setting-setting disini untuk ukurannya Misalnya ukurannya kalau monitor kalian gede Kalian bisa gedein juga misalnya Disini on screen display paletnya Mungkin apa nih maksudnya Warna mungkin ya Warnanya kalian bisa ganti mungkin Dan untuk disininya Application detection levelnya kalian juga bisa pilih Tekstera kalian gitu ya Dan ini sih yang paling penting disininya Kalian bisa pilih-pilih gitu ya Jadi disini itu kalian bisa pilih Apa aja yang bakal muncul di gamenya Dan ya langsung saja disini kita akan buka saja gamenya Contohnya dan disini kita akan Modern Warfare ketiga mungkin ya Disini kita akan jalankan langsung Kita akan lose aja Oke dan nanti muncul gitu ya Disana di pojok kiri gitu ya Jadi kalian udah bisa mungkin membenchmark Atau mungkin kalian bisa mungkin Membuat videonya semacam video di youtube gitu ya Untuknya kayak gitu Disini kita akan langsung saja campaign mungkin Disini kita akan audionya Kita akan kecilin aja ya Karena disini saya membuat video tutorial juga Dan disini kita akan Quit mungkin Dan kalau misalnya kalian ada yang Dirubah-rubah gitu ya Coba disini kita akan langsung Rubah dari MSI Afterburnernya Tanpa merestart gamenya Bisa gak Disini monitoring Disini GPU 1 Temperature Oke dan ini GPU 1 Usagenya Mungkin disini kita akan matiin Kita akan matiin ya kan Dan disini kita akan GPU 1 Bus Usagenya Disini kita akan mati juga Kita akan apply Dan langsung hilang Ternyata gak harus di restart gamenya Jadi kalian cukup buka aja gamenya Dan kalian bisa setting-setting sendiri gitu ya Disini misalnya kalian checklist, 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 checklist Sampai semuanya ke checklist juga terserah Dan untuk textnya kalian bisa ganti juga sih Warnanya kalian misalnya mau Gak mau text misalnya graph gitu ya Atau mungkin graphic gitu ya Nah nanti akan muncul GPU 1 Temperature Jadi ya kayak graphic gitu ya Bentuknya bagus juga sih ya Menurut saya sih sangat-sangat bermanfaat Untuk benchmark Mungkin nanti saya akan pakai juga software ini Untuk kedepannya gitu ya Frame rate maksimal mungkin Maksimal disini Kita akan cek Dan apply Frame rate Maksimalnya Adalah 51 Tapi kok Coba disini Sama yang minimumnya semuanya Disini saya akan munculin semuanya ya Apply Tapi tidak berubah ya Tidak ada berubahan Untuk yang frame rate ini Udah lah gak apa-apa Disini kita akan RAM usage Memory 1 Memory 2 Oke Memory 1 Memory 2 Tapi Disini cuman ada clocknya doang ya CPU Temperature Oke Dan Ya sebagainya Kalian mungkin bisa otak atik sendiri Kalian bisa setting-setting sendiri ya Gampang banget sih Kayaknya Apply Oke Gak ada yang berubah ya Dari ininya Dan Disini saya masih agak sedikit penasaran sih Disini RAM usage CPU power CPU clock Disini kita akan apply Gak berubah gitu ya Mungkin disini kita akan restart gamenya mungkin Disini kita akan cobain deh Mungkin karena settingnya terlalu banyak juga Jadi harus diganti juga sih ya Harus di restart mungkin Oke disini kita akan membuka dulu untuk gamenya Disini kita akan know Oke Tidak berubah sepertinya Masih sama gitu ya Cuma gak tau sih kenapa Gakak muncul Tadi perasaan muncul dah Disini monitoring Oh iya Ininya kan belum di ini Saya kan baru tadi bilang Ya Allah Saya lupa gitu ya Jadi saya belum on screen display Frame rate juga ya Aduh Gimana sih Apply Nah Muncul gitu ya Disini kita akan oke Dan CPU Sekian Dan ininya powernya sekian D3D9 Ini berarti DX9 RAMnya Dan GPU2nya Atau mungkin GPU2nya 34% Memori 2 Memori 2 apa nih Memori dari GPU2 mungkin ya Memori 1nya Sekitar segituan Dan ini kayaknya cukup segitu doang sih ya Untuk videonya Cukup gampang banget Untuk memunculkannya Dan jangan mengulangi kesalahan yang sama Yang saya buat tadi Jangan kalian lupa Untuk Munculkan in OSD ya Jadi disini kita akan Checklist dan apply Mungkin Dan disini kita akan Mengganti mungkin ke text lagi Text Disini kita akan apply Kita akan ok Dan mungkin kalau misalnya kalian Mau reset order Bisa Mungkin select by group Select by type Ya tersepah lah ya Kalian bisa Mengganti namanya juga Disini misalnya Override graph name Misalnya untuk GPU 1nya Misalnya GTX 960 Yang saya pakai 960M gitu ya Saya akan apply Bisa gak GTX 960M Tidak bisa Berganti ya Apakah Group name Atau mungkin Kalian lagi group name ini GTX 960M Mungkin ya Apply Nah Jadi GTX 960M Dan kalian bisa Ganti yang lain-lainnya Misalnya dengan nama Processor Dengan nama RAM Mungkin Merak RAM Ya terserah kalian ya Dan ya Kayaknya cukup segitu doang sih Untuk videonya cukup gampang banget Ya semoga aja kalian paham Kalau saya sih Kayaknya gak akan paham ya Saya gak paham Dan ya Kayaknya cukup segitu doang Untuk videonya Jangan lupa untuk like Share dan subscribe Seperti biasa Nama saya Dan thanks for watching Bye bye Sub indo by broth3rmax